Hai semuanya, hari ini aku mengadakan sebuah masterclass tepatnya di Basilea GBI Serpong dia ada sebuah sekolah musik disini, Royal Music and Arts hari ini aku mau bahas banyak hal sih tentang performance, tentang body posture tentang buka mulutnya harus segimana sih kalau kita nyanyi dan tentunya tentang percaya diri jauh sebelum ini aku udah dikasih data dari beberapa murid yang sudah ada ada yang penyanyi profesional ada yang penyanyi perempuan di gerejanya ada juga yang bukan penyanyi tapi dia adalah mungkin sekolah vokal di sebuah institusi menyanyi yang jelas semuanya sebenarnya berbeda-beda karakter karena dari daftar lagu yang udah dikasih ke saya saya ngeliat kesenangannya beda-beda nih which makes the class more interesting karena menurut saya kita bisa melik banyak sekali hal ada yang dari lagu blues ada yang semi-classical ada yang pop banget dan ada juga yang kekinian so tanpa berlama-lama lagi let's just jump in to my masterclass dan selamat menyaksikan kalau bisa kamu juga ikut mempelajari apa yang bisa kamu ambil untuk kehidupan kamu dalam bernyanyi all right are we ready for our first lesson by the way masterclass with Leasi Manjuntak ini because this is not music school ya if you want to learn music of course you go to royal music and arts tapi ini adalah sharing sharing pengalaman apa yang sudah saya dapatkan selama ini saya akan share kepada anda kalau mau bertanya apapun anda bisa bertanya kepada saya mungkin bukan secara teori sekali ya jadi if you get some insights from me yang oh kata guru saya waktu itu bukan begitu menurut saya harus selalu dibanding-bandingkan habis masterclass saya anda harus cari lagi masterclass yang lain a lot of teachers will will give you more benefits but today I would like to share with you apa yang sudah saya ketahui apa yang saya jalankan dan trik apa yang saya pakai ketika mengalami obstacle apa gitu ya sekarang saya lagi mau membahas tentang exercises apa saja latihan yang perlu kita lakukan sebelum kita naik ke panggung misalnya titik-titik mana yang perlu disimulasi di tubuh kita ada beberapa titik bagaimana cara menghangatkan tubuh kita apalagi kalau di backstage itu banyak AC terus keadaan yang membuat tubuh kita tidak sebenarnya tidak prepare untuk nyanyi karena kedinginan ada juga olahraga-olahraga simple yang bahkan bisa kamu juga ikutin di rumah juga beberapa persiapan tentang vocal warming muscle memory untuk kita mengeluarkan suara yuk kita lihat kalau kita nyanyi itu emang sebenarnya nggak baik nih sedingin ini it's better to be warmer jadi makanya kita harus latih diri kita untuk mendapatkan kehangatan itu entah dari pijatan atau itu adalah olahraga kita diri yuk sama-sama kita cari ada dua titik nih disini kan ada dua titik nah itu adalah titik yang kita harus stimulasi entah diginiin kayak diketok-ketok atau just ya before you go on stage atau on the altar atau apapun atau bahkan kalau kita butuh keberanian aja untuk presentasi di kantor anything sambil bernafas mungkin sebenarnya idealnya melakukan ini adalah 30 sampai 1 menit 30 detik sampai 1 menit mungkin agak terasa udah perih disini agak sakit-sakit ya that's the target oke terus kita agak-agak stretch inilah yang membuat diri kita lebih lebih enak gitu ya jangan kaku-kaku perlu diingat AC memang musuh dari penyanyi sebenarnya lalu ada satu titik lagi yaitu di luar di paha luar sini ini jadi garis yang ini ternyata adalah sebuah titik untuk menghilangkan si rasa sakit perut yang mau kalau demam panggung tuh tiba-tiba kan aku pengen harus ke belakang gitu nah itu bisa di di stimulasi juga begini bisa pokoknya di paha luar sini give it one minute terus di jari-jari I don't know kalau saya sih udah mulai ini nih kayak karena AC kita di ujung-ujung jari sini itu sangat membantu kalau kita begini feet kita bisa sedikit gini-giniin betisnya udah kayak atlet kan penyanyi itu udah kayak atlet terus di sini di belakang leher di atas alis terus kalau yang rela makeupnya diganggu ini di sini ada garis sinus itu bisa di sini juga di kupingnya juga bisa dicubit-cubit gini sampai ke sini-sini oke terus tangannya di cross mungkin ini namanya keselarasan otak kanan dan otak kiri ya ini yang saya belajar dari workshop dari dua seater seater mereka tangan kanannya di lutut kiri terus tangan kiri di lutut kanan tapi bener-bener kayak synchronize so if you wanna go like this berarti you go like this if you wanna go like this berarti you go like this ya kan jangan yang jangan yang gitu jadi harus yang oh ini agak kesini berarti ini agak kesini you wanna go lurus ya lurus sininya juga atau mau di oke you wanna try yuk ya kesuksesan kita di atas panggung mau itu lima lagu kek mau itu cuma satu lagu or the whole service dua jam ada dua cara yang bisa membantu kita kira-kira membantu untuk meng bukan upgrade ya mengenhance the appearance kita itu the first one is called the moon kalau moon itu dia narik nafas ketika melangkah jadi seolah-olah kita menghirup si energi yang akan membawa kita ke panggung oke moon ya gitu ya and then the second one is the sun the sun appearance itu adalah dimana kita menginjakkan the first step on the stage itu dengan udah ngambil nafas duluan terus kita hembusin this is the sun appearance can you see the difference ya bisa lihat ya perbedaannya ya i will make the sun appearance once again okay and then the moon appearance sekali lagi ya moon ya nah you can try this keke keke good mau cobain yang moon oke coba ya nah ini gak harus selalu serius loh mukanya i mean like if you wanna come out with a character yang periang juga tetep bisa like see i'm still happy ya jadi gak usah terlalu serius juga you can come out as orang yang periang tapi tetep ngambil teknik itu oke silahkan keke oke kayaknya untuk sekarang si moon lebih cocok di kamu ya ya tapi harus dilatih juga di rumah karena kadang-kadang kita butuh untuk menjadi si sun itu alright tepuk tangan untuk keke sebenarnya itu tadi untuk ngelatih kita ngedongkrak apa mengenhance apa yang sudah kita ciptakan untuk di panggung jadi we can actually come out cheerful kita bisa serius bahkan kita bisa sedih oh now we go into vocal warming vocal warming itu harus dilakukan idealnya setiap hari mau itu setengah jam kayak satu jam tapi memang vocal warming itu harus setiap hari apalagi kalau kita sedang belajar untuk lagu yang baru itu kayaknya harus berpuluh-puluh kali deh baru kita dapat gitu selahnya kayak waktu lagu never enough lah dan ternyata itu itu memerlukan keselarasan dengan suara kita sendiri kita nggak bisa ngikutin plek-plekan si penyanyi yang ada di film itu kita harus nyesuaiin dengan suara kita sendiri dan itu memerlukan berpuluh-puluh kali bahkan beratus-ratus kali kalau bisa baru kita pede untuk menyanyikannya di atas panggung gitu loh ini adalah vocal warming yang sangat mendasar jadi kita pencet pipi kita dan bikin seperti ini seperti itu oke kita coba ya domi soldo deh tentu saja dengan kita nggak usah ada teknik apapun yang dikeluarin it's just like a talking voice it's a speaking voice ya jadi kita nggak usah yang bener-bener yang harus lepasin aja the idea is untuk mengeluarkan si suara alami dari suara kita sendiri oke, bagus kita bisa melanjutkan dengan humming humming ya, coba humming kita coba nggak usah ada nadanya deh just go from the lower do sampai ke upper do terus kita balik lagi jadi jadi suaranya biar gitu hmm GO hmm 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 Pas turun lebih lambat lagi. 3, go. Oke, selanjutnya, aku tidak menyarankan A di awal, karena saya kalau tiap kali ikut workshop vokal, memang semuanya sama. Ngajarin tidak ada yang A duluan, apalagi A yang sangat dibuka, dulu waktu sama Kak Deviana, saya malah diajarin U duluan. U, karena katanya U itu yang paling tidak membuat friction di sini, benar-benar langsung keluar udaranya istilahnya, jadi kita tidak dari awal sudah digenjot duluan. U, tapi ada juga yang bilang A is okay, jadi kalian bisa pilih juga, kalau saya paling senang ne, ngomong ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne ini juga cara yang sangat alami untuk bikin suaranya enggak belang, enggak belang, jadi... Ne, 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 ne. Dia kayak smooth gitu ya, bukan seperti... Itu kan masih agak ada belangnya, jadi ne is a very good exercise untuk bikin enggak belang. Going down, kita pakai no ya, coba, can you say no? No, no. Jadi bukan no yang kayak U, it's no ya, no. Three, go. No, 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 no. Nah, kita agak latihan yang ini ya, ngejelimet harus buat otak kita juga. Jadi ada latihan yang, ini sebenarnya kita bisa lakukan dengan cepat, atau tapi kalau yang belum terlalu terbiasa kita lambat-lambat dulu. Kita nyanyiin, biasanya kan ini kan do, re, mi, fa, sol, itu kan gitu ya. Tapi kita ganti dengan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kita nyanyinya gini. Gitu ya, tapi kita angkain, jadi semuanya pakai angka. So it goes like this. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bersama-sama lambat dulu. 1, 2, 3, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sama-sama ya, lebih cepat ya. Sama-sama ya, lebih cepat ya. Siapkan itu ada, tadi ada vocal warming, ada exercises, ada juga bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum kita naik ke panggung. Menarik kan tadi ada tentang sun and moon. Pokoknya kalau kita bisa melakukan semua hal itu, kita latih setiap hari, itu pasti bisa membantu kita untuk tampil di depan orang banyak. Sekarang saya mau masuk ke bagian bagaimana kita memperoleh suara atau bentuk dari suara yang paling cocok dengan kita.